Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita agak belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran pasal 3 ayat 10. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Pembebasan bagi sebuah bangsa. Kisah perjalanan umat Israel di tanah Mesir sebagai tempat yang menyedihkan karena mereka dijajah oleh bangsa Mesir dan diperlakukan sebagai buddha. Sekaligus mereka membutuhkan pembebasan dari penjajah Mesir untuk menuju kanaan. Pembebasan ini adalah perintah dari Allah sendiri. Allah memanggil Musa sebagai pembebas untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu kanaan. Musa yang awalnya keberatan karena merasa dirinya tidak mampu membawa umat Israel keluar dari Mesir dalam keluaran pasal yang ketiga ayat 11-14. Namun karena Allah yang mengutus dan yang menyertai Musa maka ia berangkat untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa yang disertai oleh Allah dan dimampukan untuk membebaskan umat Israel dari penindasan Mesir dan menuju kanaan. Musa menjadi tokoh pembebas di tanah Mesir. Perjalanan pembebasan tidak mudah. Berbagai tantangan seperti negosiasi dengan Raja Firaun berkali-kali gagal sampai Allah menurunkan tulah kepada Mesir. Akhirnya Musa yang disertai Allah itu mampu membebaskan dan membawa mati Israel menuju kanaan. Pembebasan yang kita perlukan di zaman sekarang bagi umat Allah bukan lagi seperti di zaman Musa tetapi pembebasan yang diharapkan adalah agar kita dibebaskan dari berlenggu dosa oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya pembebasan bagi bangsa kita adalah supaya kita bebas dari kebodohan, kemiskinan, kekerasan, korupsi yang membuat rakyat menderita, sakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh, perhubungan, dan lain-lain. Kita ingin agar pembebasan atau kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bangsa kita yang lebih bermartabat memiliki karakter yang baik sebagaimana yang diteladakan oleh Yesus Kristus yaitu hidup benar, hidup dalam kejujuran saling menghargai dan mengasih orang lain tanpa melihat latar belakang seseorang hidup bergotong royong dan demi kesejahteraan bersama kita berdoa agar bangsa kita semakin lebih baik dan memohon agar Allah terus melawat dan memberkati bangsa Indonesia Merdeka! 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 Amin